Pasca diguir hujan deras proyek Galian Tanah di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat diterjang banjir lumpur. Kepanikan sempat terjadi karena di bawah proyek tersebut berdiri warung-warung. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun lebih dari 12 rumah terancam longsor. Tak hanya itu, arus lalu lintas di jalur Cipatat menuju Jakarta maupun Bandung macet panjang. Inilah video amatir warga saat banjir terjadi Senin sore. Warga yang berada di dalam rumah panik. Tak hanya itu, arus lalu lintas di Jalan Raya Cipatat menuju Jakarta maupun Bandung macet parah. Lumpur meluber ke jalan akibat galian pembangunan yang tak ditunjang saluran air. Material lumpur memenuhi jalan dan mengakibatkan banyak kendaraan memperlambat lajunya. Tepat di bawah galian berdiri warung-warung milik warga yang terancam longsor akibat galian tanah. Jalan yang tergedang air dan lumpur tepat berada di warung-warung di sepanjang jalan. Menurut seorang warga, saat kejadian ia bersama anaknya berada di dalam rumah. Karena derasnya air dan lumpur yang masuk ke dalam rumah, ia langsung menyelamatkan diri. Sementara itu menurut Kapolsek Cipatat, banjir lumpur terjadi karena hujan deras yang mengakibatkan tebing tanah terbawa air. Polisi pun mengimbau agar warga berhati-hati jika hujan turun. Akibat kejadian ini, 12 rumah warga yang dijadikan warung terancam longsor jika hujan deras tembali turun. Hingga kini pemerintah setempat belum turun tangan, meski ancaman longsor setiap waktu bisa terjadi.